Selasa sore, 4 unit kapal feri yang mengangkut 800 wisatawan dari pelabuhan Lembar Lombok tiba di pelabuhan Padang Baikarangasem. Ratusan wisatawan ini merupakan wisatawan yang dievakuasi dari 3 pulau di Lombok, yakni Pulau Gili Air, Pulau Gili Trawangan, serta Pulau Gili Menop. Proses evakuasi ini menggunakan kapal feri reguler dan bercampur dengan penumpang lainnya. Sebelum tiba di pelabuhan Padang Baikarangasem, Ratusan wisatawan asing ini awalnya dievakuasi menggunakan boat cepat menuju pelabuhan Lembar Lombok. Selain 4 kapal feri, pihak KSOP juga mengerahkan 1 unit boat cepat tujuan Gili Trawangan menuju pelabuhan rakyat Amet Karangasem. Hanya 1 kapal yang ke Amet yang di evakuasi, 1 kapal untuk pasboardnya ya. Kalau untuk feri, ini dari lembar semua hari ini. Berapa, Pak? Berapa jumlahnya untuk feri? Hari ini data kami baru ada 4 kapal. Dari 4 kapal kurang lebihnya mencapai 800 wisatawan.